Danau Toba yang menjadi lokasi F1 Powerboat 2024 memang memiliki keindahan alam yang luar biasa. Hal itu pula yang membuat pemenang putaran pertama ajang tersebut, Rusty Wyatt, asal Kanada, terkesan. Bahkan tak hanya soal alam, pembalap debutan tim Sharjah itu juga mengatakan keramahan masyarakat dan antusiasme penonton membuatnya makin bersemangat saat berlomba. Hal itu pula yang memotivasi Wyatt hingga akhirnya bisa menjadi yang terdepan dalam penampilan perdananya di Danau Toba. Apalagi danau vulkanik terbesar di dunia tersebut menurutnya memiliki banyak hal untuk dijelajahi. Wyatt menyelesaikan lomba selama 45 menit di posisi terdepan dengan mengelilingi lintasan Danau Toba sebanyak 30 putaran. Dia mengalahkan pembalap asal Swedia, Eric Stark, yang tergabung di tim Victory yang mencapai garage finish di posisi kedua, dan Jonas Anderson dari tim Bin Din Vietnam di urutan ketiga. Dari Baligie, Kabupaten Toba, Muhammad Ramdan, Kantor Berita Antara, mewartakan.